Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di channel youtube saya, Tata Hobbies Vlogger Nah oke guys, kali ini saya akan berbagi tips ya, mengenai kenal pot, nih kenal pot 2 tak Oke kita lihat untuk yang ini dulu ya, untuk yang ninja R ini, nah ini kenal potnya, kenal pot racing, standar, full stainless ya Nah full stainless, nah oke, seperti itu bentuknya Nah sementara yang ini, ini adalah menggunakan kenal pot CLD ya, tapi ini sedikit ada ubahan Karena ini menggunakan perut kenal pot galpanis, tapi menggunakan original dari ninja RR ini ya Jadi ini adalah perut Orsinio, sementara ini adalah kenal pot racing dari CLD Nah oke, kita akan membahas ini ya, dan kalian akan tahu nanti hasil dari suara kenal pot ini Kita bandingkan ya, dengan yang stainless, dan juga power Kita akan membahas masalah power, mana yang lebih unggul gitu ya Nah oke, kita bahas dulu ya, jadi ini kenal potnya ini adalah kenal pot original ninja RR Cuma ini sudah dibobok, sudah full bobok ya Jadi ini sudah dibobok Original ya, ini sudah dibobok Nah tapi yang ininya pakai CLD, jadi disambungnya itu dari sebelah, nah sebelah sini ya Nah ini ada sambungan di sini, karena memang kan untuk yang standar itu gede ya, untuk yang segitiganya Jadi silinsernya tidak akan muat, kalau misalkan pakai yang standar, jadi yang standar dibuang, segini Segini dibuang, terus ke belakangnya diganti dengan yang CLD, nah tampilannya seperti ini Nah ini juga kalian, ini daripada kenal pot standarnya nganggur ya Biasanya tidak pada dipakai untuk pengguna ninja batak Ini juga bisa dipakai alternatif, kalau misalkan pengen kalian kenal potnya racing, tampilannya racing Tapi suaranya halus ya, tidak terlalu berisik Nah, bisa dilihat ya Nah ini kelebihannya itu, kalau misalkan kena pot bobok, tapi ininya racing Itu suaranya itu cenderung halus ya Sampai bawah, sampai tengah Tapi ketika digaspol, suaranya baru keluar Nah itu kelebihannya Terus, dari segi power, dia mempunyai kelebihan power bawahnya cenderung lebih ngisi ya Daripada kenal pot yang full racing Karena ini gini perbedaannya itu Jadi gigi satunya motor ini itu lebih panjang ya Napasnya lebih panjang satu keduanya Sementara kalau misalkan pakai kenal pot yang full racing, gigi satunya itu cenderung lebih pendek ya Tapi ini di putaran atasnya juga enak Karena mereka kena pot standar itu lebih panjang ya Bisa dilihat ya Jadi dari lekukan sini juga sudah berbeda dengan yang racing Kalau racing kan lurus ya Nah, jadi lebih pendek untuk ke belakangnya Seperti itu Nah ini lebih panjang Nah, ada lekukan dulu ya Napas itu Baru ke belakang Jadi kalau dihitung, kalau dipanjangkan tetap panjang yang original Kita langsung cek sound ya Untuk tahu suaranya ya Jadi Saya juga Ini kaget ya Powernya enak ya Ternyata pakai yang Seperti ini Suaranya seperti ini Halus ya Suara bawahnya halus Suaranya tuh mirip-mirip sama AHM deh Nah, suara idalnya halus ya Ini mirip-mirip sama AHM Malaysia Oke, kita coba belayer ya Masih halus ya Nah, udah mulai kebuka Nah, seperti itu ya Jadi suaranya itu baru kebuka Baru teriak di tengah Dan Di atas Sementara untuk idalnya Dia lebih halus Ini lebih cocok di perkotaan sih Tapi Power dari bawah Sampai atas Lebih ngisi yang ini ya Nah, kita coba untuk yang Pulse stainless ya Pulse stainless Oke Coba hidupkan Nah, ini lebih bisik kan Dari posisi vitalnya Jadi ini Suaranya kalau yang ini Tipikanya itu lebih Kering ya Untuk yang Dari stainless Terus Standard racing Nah, itu sebagai perbandingan ya Jadi yang Untuk yang Pulse ya Baik dari galvanis Ataupun stainless Dia itu lebih teriak Mesinnya itu dari bawah Tengah sampai ke atas Lebih teriak Cuman untuk Power bawahnya ini Agak kurang memang Untuk yang Pulse seperti ini ya Sementara untuk yang Ubahan seperti ini Menggunakan Kenapot bobok Dari originalnya Ini lebih enak Gigi satunya itu Lebih ngisi Dibandingkan dengan yang ini ya Jadi untuk yang ini Gigi satunya pendek banget 23456 Baru enak Sementara ini Gigi 123456 Udah langsung enak nih Untuk yang penggunaan ini Karena mungkin Dari panjang Terus Kualitas bahan Dan lekukan juga Sangat mempengaruhi ya Nah, seperti ini guys Dan suaranya Tidak terlalu berisik ya Untuk yang ini ya Jadi mungkin Bisa dikatakan Lebih pulen sih Suaranya Nah, ini jadi Hasil riset kita ya Teman-teman pencinta dua tak Ini iseng sih tadinya Ya, iseng Tapi ya Jadi ilmu juga Karena memang Ternyata Kenapot standar itu Bisa dipakai juga nih Buat Buat Di Aplikasi ke Kenapot racing Jadi Untuk mendapatkan Suara yang lebih halus Tapi power lebih Nampol Seperti itu guys Dan ini Jangan khawatir Gas buangnya Tersendat ya Karena ini Udah dibobok Udah habis Udah gak ada katalisnya Jadi untuk Pelepasan panas Juga udah gak Itu ya Udah gak tertahan Jadi Motornya cepet dingin juga Karena ini memang Udah Tidak mempunyai katalis Udah bersih Udah dibersihkan Udah tanpa katalis Dan Untuk kalian Yang pengen riset Dari kenapot Merk apapun Kalian nanti Potongnya dari sebelah sini ya Nah Potong dari sebelah sini Ya kalau bisa Jangan yang stainless Yang galpanis juga Dari bahan perutnya Nanti potongnya sebelah sini Kalau misalkan kalian Tidak mendapatkan Perut yang bagus ya Ataupun Bingung settingan perut Mau yang 39 40 Gitu ya Pakai ini aja Ini gak terlalu banyak Settingan Tapi memang agak ribet Ketika nanti Bikin kenapotnya ya Tapi untuk settingan mesin Tidak terlalu banyak Karena ini kenapotnya Standar Perutnya ya Jadi lebih mudah Penyetingan Untuk menentukan PJMJ Tidak usah Terlalu banyak setting Nanti motor Sudah dapat power yang enak ya Dari bawah Sampai atas Nah oke guys Semoga bermanfaat ya Tips dari saya Mengenai Kenapot 2 tak Gitu ya Supaya motornya Lebih enak Gitu ya Tinggal sesuaikan aja Dengan keinginan kalian Suka yang berisik Ataupun Suka yang Lebih halus Tapi tetap powerful Boleh coba Cara seperti saya ini ya Oke guys Kalau misalkan ada yang ditanyakan Kalian boleh komen aja ya Jangan lupa dukungan Like, komen, dan subscribe Oke Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya